Serangan rudal presisi tinggi menghantam 13 fasilitas militer Ukraina, termasuk 2 poskomando, 11 bentang, dan tempat konsentrasi tenaga dan peralatan. Sebagai akibat dari serangan roket pasukan Dirgantara Rusia hingga 2 kompi nasionalis Ukraina, serta 27 unit kendaraan lapis baja. Dan penerbangan pasukan Dirgantara Rusia menghantam 26 fasilitas militer Ukraina, termasuk 2 poskomando dan 21 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia di daerah pemukiman Toretsky, Komar, dan Bogater menghancurkan 3 depot senjata roket dan artileri Ukraina. Pasukan rudal Rusia menghantam poskomando Ukraina, 5 area konsentrasi tenaga dan peralatan, serta baterai artileri dalam sehari. Halikopter Mi-8 Ukraina, sistem pertahanan udara Buk-M1, dan stasiun peperangan elektronik dihancurkan di lapangan terbang dekat Barvenkovo, sistem pertahanan udara menghancurkan 3 OV Ukraina di area pemukiman Bolsie Prahodi, Suroka, wilayah Kharkiv.